Halo cofren, disini ada soal katanya, tentukan koordinat titik potong dari persamaan garis berikut, 4x dikurang y sama dengan 12 dan 7x ditambah 3y sama dengan 5. Oke, dari persamaan 4x dikurang y sama dengan 12, diperoleh min y nya itu saja sama dengan 4x pindah ke kanan jadi min 4x berarti ditambah dengan 12. Maka, kalau kita kalikan sama-sama dengan min 1 kedua ruas, maka diperoleh y sama dengan 4x dikurangi 12. Oke, persamaan yang satunya itu adalah 7x ditambah 3y sama dengan 5, berarti 7x ditambah 3 dikali y, karena y nya itu adalah 4x kurang 12, berarti kita kalikan saja 4x dikurang 12 sama dengan 5. Berarti 7x ditambah, ini kita kalikan 1, 1, 3 dikali 4x adalah 12x, dikurangi 3 dikali 12 adalah 36, sama dengan 5. Nah, disini 7x ditambah 12x sama dengan 19x ya, berarti ini akan sama dengan 5, min 36 pindah ke kanan jadi positif 36. Maka, diperoleh 19x sama dengan 41, sehingga nilai x nya itu adalah 41 per 19. Oke, dari persamaan y sama dengan 4x dikurangi 12, diperoleh 4 dikali x, tadi x nya adalah 41 per 19, berarti dikurangi dengan 12. 12 itu kita buat saja 12 per 1 ya, 4 dikali 41 adalah 164, berarti 164 per 19, dikurangi dengan, nah ini penyebutnya kita buat 19, berarti pembilangnya adalah 19 dikali 12, itu adalah 228. Sehingga, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, 164 dikurangi dengan 228 per 19, berarti hasilnya adalah min dari 64 per 19, ini adalah nilai y nya. Sehingga, koordinat titik potong dari persamaan di atas, itu adalah x, y ya, berarti karena x nya adalah 41 per 9, dan y nya adalah min 64 per 19, maka titik potongnya itu adalah 41 per 19, min 64 per 19. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.